Pemiswa terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Dukun Tohari terungkap setelah adanya pesan singkat yang dikirimkan salah satu korban kepada anaknya sebelum tewas dibunuh. Keluarga yang merasa curiga langsung melaporkan kehilangan keluarganya kepada pihak kepolisian. Inilah transkrip percakapan terakhir korban Pariyanto asal Sukabumi Jawa Barat dengan anaknya. Isi percakapan itu menjelaskan jika sang ayah tidak pulang dan tidak lagi bisa dihubungi korban meminta anaknya untuk datang ke rumah pelaku Tohari bersama polisi. Dari isi pesan itu korban seolah sudah curiga niatan buruk tadi Tohari. Keluarga korban yang sudah hilang kontak selama 10 hari kemudian menghubungi polisi. Pengembangan kasus akhirnya menemukan Pariyanto sudah tidak bernyawa dan dikubur di area tanah kebun. Polisi terus melakukan pengembangan dan hingga akhirnya menemukan 11 kerangka dan jasad yang diduga menjadi korban pembunuhan Tukun Tohari. Kasus pembunuhan belantai ini dengan modus pengganda uang menganggitkan masyarakat dan warga sekitar tak terkecuali istri Tohari. Ditemui di rumahnya di komplek, istri Tohari senih mengaku tidak pernah mengetahui pekerjaan sang suami. Sementara itu jumlah korban pembunuhan Tukun Tohari terus bersambah. Polisi dan tim SAR gabungan yang melakukan penggalian kembali menemukan dua kerangka korban pembunuhan. Temuan dua kerangka manusia ini menetapkan jumlah korban mencapai 12 orang. Hari pertama itu kita temukan satu mayat, kemudian kemarin hari Senin sembilan mayat, kemudian hari ini kita temukan dua mayat. Jadi tolong jangan ditambah-tambahi ya, karena yang beredar itu tidak pas menurut saya. Jumlahnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita otopsi. Jadi saya pastikan untuk hari ini totalnya semuanya 12. Pendalaman dan pengembangan kasus masih terus dilakukan polisi untuk mengungkap adanya korban lain. Pelaku membunuh para korbannya dengan membeli minuman racun dicampur obat pengenang di area kebun dengan berdali syarat untuk ritual. Dari Banjarnegara, Elis Nopit, Ainus, melaporkan.